Duga pelaku pengambilan besi pager pembatas jalan Wah habis besinya, aduh gimana gak bangkrut DKI Tadi dulunya besinya sampai sana Nah sekarang nih tinggal diambil-ambilin besinya Udah tinggal diangkut-angkutin Tolong Sapol PP Biar bisa merapat lokasi depan rumah sakit Umum daerah Koja Sakit tempat umum Ini caketnya mereka Kalau 363 ya 9 tahun deh Oke Terima kasih Untuk informasi berikutnya mudah-mudahan ada yang lebih menarik Hari ini saya menginformasikan sebuah respon dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Polsek Koja Jakarta Utara dari sebuah konten media sosial yang memuat adanya dua orang melakukan pencurian terhadap pagar besi yang ada di sekitar rumah sakit Koja, RSUD Koja Terjadi pada tanggal 28 Januari sekitar pukul 17.30 Dan kemudian dari identifikasi konten tersebut maka dilakukan penelusuran dan kita lakukan penangkapan terhadap dua orang atas inisial N dan D Dan yang tersangkutan sudah melakukan dua kali di wilayah Jakarta Utara Warga Badat Utara juga Yang ingin saya sampaikan saya menyampaikan terima kasih kepada akun media sosial yang melakukan upload dan kemudian menginformasikan kepada kami tentang peristiwa yang terjadi Sepertinya sederhana tetapi ini tidak bisa dibiarkan karena ini akan merusak semua fasilitas-fasilitas perkotaan Kalau terhadap benda yang tidak terlalu beresiko terhadap keselamatan, keamanan mungkin tidak terlalu bermasalah Tetapi ketika kemudian beranjak pada tempat-tempat atau penus-penus yang kemudian mempunyai dampak keamanan Nah ini akan sangat membahayakan Seperti jembatan misalnya atau jalan, misalnya ini akan sangat membahayakan Ini untuk pakar, tetapi tetap kita lakukan pendidakan Dan kita juga bekerja sama juga dengan Subdin Pertamanan dan Kota, Hutan-Kota Jakarta Utara Saya rasa itu ada pertanyaan?